Oke, sekarang kita masuk ke bauk, cara menentukan volume bauk. Dimana di dalam bauk ini ada yang namanya panjang, terus lebar, ada juga T, tinggi. Untuk keterangannya sendiri, P ini dengan adalah volume, jadi kalau ada P itu berarti volume. Kalau ada tulisan V berarti panjang, kalau L lebar, dan T tinggi, sampai sini ngerti ya? Untuk menghitung kubus-kubus kecil ini bisa dihitung secara manual. Cara menghitung secara manual ya tinggal dipanai saja kan gitu, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi, kita cukup menghitung dari sini sampai sini panjangnya. Panjangnya berarti 9, untuk peparnya berapa? 1, 2, 3, kali 3, tingginya 1, 2, 3, 4. Sama dengan? Kalikan. 9 kali 3 berapa? 8, 2, 7. 2, 7, 2, 7 kali 4. 12. Makin kecil, harusnya makin gede dong. Ayo berapa? Ada 8 kali kilutin, 27, 27 kali 4. 27 kali apa? Tidak, saya marahkan. Kasih, saya marahkan 27 kali apa? Tidak, saya marahkan 27 kali apa? Tidak, saya marahkan 27 kali apa? Tidak, saya marahkan. Nah, apa kasih tahu? Cara menghitung cepat. 27. 27 ya? Itu sama artinya dengan 20 dan 7. Betul nggak? Kalau digambung, saya marahkan 27. 20 tambah 7 adalah 27. Kali 4. Dikali 4. Iya, kali penelan kan? 20 kali opat, saya marahkan. 20 kali opat. 80. Dan 8. Opat kali 7. 28. Eh, masa 4 kali 7, 26. 28. Jadi berapa? Berapa? Benar ya? Itu caranya. Kalau Bapak menghitungnya seperti itu. Jadi tidak, Bapak di kelas 4 pun Bapak ngajar, jangan membiasakan mengotret. Jadi belajar cepat, jadi berpikir dalam kepala. Jadi menghitungnya dalam kepala. Jadi caranya seperti itu dibangun. Contoh lain. Tau gitu. 3, 2, 5. Kali 5. Caranya sama. Dipisah. 3, 2, 5. Kalau dipisah, 300, 20, dan 5. Kan gitu? Masih-masih dikali dulu, 300 kali 5, 20 kali 5, 5 kali 5. Kalau Bapak ngitungnya seperti itu. Coba kira-kira berapa? Tapi dengan catatan harus apa dulu berkaryanya ya? Dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10 minimal itu dasar. Harus apa? Yang lainnya ada? Yang mau jawab? 1,625. Kita buktikan. 300, 325 kan? Kalau dipisah seperti ini ya. 325. Dikali 5. 300 dikali 5 berapa? 0-nya jangan dulu dilihat. Anggap tidak ada. 3 kali 5. 3 kali 5 itu berapa? 15. Sama kan? Nolah dua ini. Tinggal kipu. Jadi 1,500. 20 kali 5. 0-nya meluangkan ditinggali. Jadi 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10. 10? 10. Tadi nolahnya ada berapa? Masukin ke sini 1. Jadi 100. 5 kali 5 berapa? 5. 5. 2. 6. 1625. Benar ya? Paham? Cara seperti ini? Paham? Sekali lagi. Cobain, cobain, cobain. 4. 3. 8. 6. Tanpa di kotret. Jangan di kotret. Jangan di kotret. 438 kali 6. Caranya seperti ini. Pisah-pisah. Supaya lebih mudah ya. Tunggu di kotret. Tunggu di kotret. 4. 3. 8. Kalau dipisah. 438. Berapa? 5. Berpikir cepat. Berpikir cepat. jauh lama opa teratus 400 kali gini apakah opa kali gini apa tuh 20 opa tambah 02 jadi baru opa ratusnya gitu 30 kali 6 3 kali 6 3 kali 6 berapa jadi 180 road matha sama 01 jadi 108 puluh 28 karena 42 hei 42 sih 8k Reba Seper Anak 4 buah naik Cengci terus gener 2 2628 caranya seperti itu ya Paham ya cara seperti ini Kembali ke volume Bimbo selain 9 x 7 berapa tadi? 20 20 Eh, sebarang, sebarangnya mana? 9 x 7, eh, 9 x 3 9 x 3 itu berapa? 20 itu 27 kali apa? 108 Sekarang kita buktikan, benar gak 108? Hitung otak Mohon kena hitung ya 1 x 399, 36 36 itu baru yang ini Baru yang ini, yang lapisan luar Ini 36 Terus lapisan ke luar Berarti 36 lagi kan? Gak bisa ketiga pun 36 Ya, tambah 36, tambah 36, tambah 36, tambah 36, atau 36 x 3 berapa? Berapa? 36, tambah 36, tambah 36 Selama 8, biji 118 Sama Mau pakai cara yang mana? Yang ini saya bikin Mudah yang mana? Menurut kalian Sekarang kita masuk ke 10 10 Lagi Bapak bikin lagi sebuah balok Kalian cuma hitung ya Tanpa mengotret Belajar, belajar Diajar bukulan motret Belajar cepat ya Belajar berpikir Karena kalau bagaimanapun Otak bagaikanlah Bagaikan sebuah pisau Namun pisau mentul Namun pisau temetul Pan puluh di asah Menghayat sedet Bener deh Bener deh Otak pun seperti itu Bagaimana caranya? Supaya menjadi cernas Bulu di asah Tapi di asah Nga otak Pan lengku Asah Asah Ciga presok Lalu kuasa Caranya seperti ini Dengan banyak berpikir Jadi jangan malas-malas Untuk berpikir Matematika itu gak sulit Mudah Kenapa jadi sulit? Karena belum bisa Kalau sudah bisa Sudah paham Sudah ngerti Gampang Ngerti ya? Jadi jangan malas-malas Untuk berpikir Supaya pada cernas Semuanya Yang ditanya Volume-nya V sama dengan Berapa? Coba berapa? Jangan di potret Langsung berpikir Lagi potret Masukin ke dalam rumusnya Untuk mencari volume Dalam sebuah balok itu Adalah panjang Kali lebar Kali tinggi Panjangnya yang ini Yang mana? Kata bapak tadi Yang disebut panjang itu Berarti yang paling panjang Ukurannya Disini yang paling panjang Adalah 20 cm Walaupun Tegak lurus Berarti panjangnya yang ini 20 cm Lebarnya yang ini Miring Tingginya berarti yang ini 15 cm Berarti Panjang Kali lebar Kali tinggi 20 x 10 x 15 Berapa? Nah Masukin ke dalam rumus Seperti ini V sama dengan kan Panjang Kali lebar Kali tinggi Pena 20 x 15 Lebarnya Eh Lebarnya 10 sorry Lebarnya 10 Tingginya 15 Masukin ke dalam rumus 200 x 15 200 x 15 Nolnya jangan Dulu dilihat Anggap tidak ada Jadi 2 x 15 2 x 15 30 x 15 30 x 15 Tambahan Nomor 2 x 15 Jisah merahkan Jadi sebarangkan 3 x 15 Satuannya Jangan lupa Ditulis Sentimeter Untuk kubik Eh untuk kubik Untuk polomo itu ada Satuannya Dan pangkatnya Namanya kubik Pangkat 3 Sampai sini Ngerti gak Paham gak Ada yang perlu Tanyain dulu gak Mas tentang polomo Paham ya Ngerti ya Oke